Bagi orang Kristen itu nggak suka lapor-lapor, walaupun banyak juga Presiden yang Kristen ataupun banyak juga orang Kristen punya teman di mana-mana, tapi tidak suka melaporkan. Itu ditulis pendeta MYM, resmi polisikan Julius HMC atau Hidayah Mualaf Channel. Justru yang melaporkan saya ini orang Kristen saudara-saudara di Indonesia. Salah satunya ada ibu-ibu dan satu lagi melaporkan saya. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Video terbaru dari penista agama penghujat Rasulullah ini teman-teman. Aki-aki yang sudah tua, ODGJ yang semakin hari semakin pikun teman-teman. Kakek-kakek tua yang lagi patah hati, lagi galau, lagi kesepian. Karena ditinggal oleh istri belahan hati. Siapa lagi? Kalau bukan Gembeluddin Birahim. Di video ini teman-teman, katanya orang Kristen itu gak suka main lapor-lapor katanya. Terus, Saifuddin Ibrahim ini lupa atau memang sudah, ya kalau menurut saya sudah pikun teman-teman. Karena katanya gak ada orang Kristen yang suka lapor-lapor itu gak ada katanya. Habis ngomong begitu, eh ternyata yang melaporkan Saifuddin Ibrahim adalah orang Kristen. Dan itu juga dikatakan oleh si Koplak ini teman-teman. Kakek-kakek tua ODGJ yang sudah pikun. Langsung kita simak videonya teman-teman. Haleluya, saudara-saudara. Saya mau memperlihatkan video Hani Kristianto yang melaporkan saya dan berupaya sekali, senang sekali memasukkan saya dalam penjara. Katanya itulah ibadah dan itulah perjuangan dia membela keagamaan. Kita lihat dulu ya, saudara-saudara. Kalau kita menyerupkan kebaikan dengan dihikmah dan pembalas mereka, keinginan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dihikmah. Jadi kalau aku sekarang juga mau disesakit. Kita jemput, karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Kuala. Silahkan, barang siapa berbuat pasti berpang jawab. Kalau begitu, kalau boleh. Bagaimanapun kita manusia tidak salah dan tidak salah. Apa yang bisa saya katakan? Life is going well. With my mom's condition settling, I finally moved out. Terima kasih, teman-teman ya. Silahkan, kami mengutuji kami ke domain, kami proporsional. Tapi tidak tolong, yang menghina agama Islam. Biasanya sudah. Kemarin saya dengar Yosef Paulusang katanya mau melaporkan. Ya, kapan Yosef Paulusang pulang, laporkan Pak Agus. Kita tidak ikut itu. Yosef Paulusang pulang, Yosef Purni Ibrahim pulang, laporkan Pak Agus. Ditunggu. Jangan-jangan ngomong saja kan. Penjuarakan Agustan, tapi dia tidak pulang, Yosef Paulusangnya. Yosef Purni Ibrahim mau penjuarakan Agustan, tapi Yosef Purni Ibrahim pulang. Katanya, berda'walah dengan hikmah wal ma'idah, wal hasanah katanya. Itu yang digembar-gemborkan oleh Hani Kristianto, tapi kamu melaporkan saya. Itu apa maknanya hidup beragama seperti itu, melaporkan. Saya tidak pernah melaporkan kamu. Stop, teman-teman. Saifudin Ibrahim ini memang koplak, teman-teman. Tidak bisa membedakan mana dakwah dan mana laporan atas dugaan, pencemaran, atau penistaan agama. Saifudin Ibrahim ini kan sudah jelas-jelas menista agama, meminta agar 300 ayat dalam Al-Quran dihapus. Katanya itu jelas, jelas sekali penistaan agama. Dan Saifudin Ibrahim tidak berani pulang karena Saifudin Ibrahim ini tahu bahwa dirinya itu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan Saifudin Ibrahim tidak mau melaporkan Hani Kristianto, Kohani Kristianto. Emang Kohani Kristianto salah apa? Apa salah Kohani Kristianto? Menista tidak, mengejek tidak, merendahkan tidak. Ya memang begitu, Saifudin Ibrahim. Sudah tidak singkron si kakek-kakek Bandot Murtan ini, pengepul donasi ini, antara otak dengan mulutnya itu sudah tidak singkron, teman-teman. Saya tidak pernah membawa-bawa kamu. Tidak boleh begitu. Bagi orang Kristen itu tidak suka lapor-lapor. Walaupun banyak juga Presiden yang Kristen, ataupun banyak juga orang Kristen punya teman di mana-mana, tapi tidak suka melaporkan. Justru yang melaporkan saya ini orang Kristen, saudara-saudara di Indonesia. Salah satunya ada ibu-ibu dan satu lagi melaporkan saya. Satu lagi adalah Hani Kristianto. Nah ini dia teman-teman ya. Bukti bahwa otak Saifudin dengan mulut Saifudin itu sudah tidak singkron, tidak akur lagi teman-teman. Otaknya itu bertengkar dengan mulutnya. Katanya orang Kristen itu tidak suka main lapor-lapor. Katanya ya. Habis ngomong gitu, Saifudin Ibrahim bilang. Kalau Saifudin Ibrahim, yang melaporkan Saifudin Ibrahim ini adalah orang Kristen. Dua di antaranya ya. Salah satunya adalah Kohani. Ada tiga laporan. Yang dua itu orang Kristen, ibu-ibu. Terus yang ketiga Kohani Kristianto. Inilah kepikunan Gembeludin Birahim. Parah nih teman-teman ya. Parah. Semenjak ditinggal istrinya, orang ini sarapnya itu mungkin ada yang keputus nih teman-teman. Orang Kristen itu tidak ada yang main lapor-lapor. Eh, faktanya pendeta Muriwali Yanto Matalu melaporkan Julius. Eh, faktanya Saifudin Ibrahim sendiri yang ngomong orang Kristen tidak suka lapor-lapor. Saifudin malah dilaporkan oleh orang Kristen. Kan koplak orang ini teman-teman. Ya, koplak. Ya, memang begitulah kalau orang yang salah dan sudah tersalah teman-teman. Ya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, ya tetap Saifudin yang salah. Tetap Saifudin yang salah teman-teman. Ya, salahnya di mana? Ya, otaknya sama mulutnya itu sudah tidak sinkron. Tetap Saifudin yang salah. Ya, mulutnya menampar mulutnya sendiri nih ceritanya. Kita tunggu episode ODGJ berikutnya dari Bandot Tua, Bandot Murtadin, pengepul donasi ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!